Presiden Indonesia yang keempat Abdul Rahman Wahid atau biasa kita kenal dengan Gus Dur, mempunyai karama sebagai seorang wali. Ada banyak tokoh yang menceritakan tentang kesaksian peristiwa karismatik dari Gus Dur. Salah satu diantaranya kesaksian dari tokoh ulama asal Bangil, Kabupaten Pasurwan, yaitu almarhum Kiai Haji Anang Faisal. Kisah itu dituturkan oleh Kholili Kolil, Keponakan Kiai Anang. Kholili menceritakan, ketika itu Kiai Anang masih dalam kondisi sehat. Tepatnya pada 25 Ramadan, apakah Gus Dur itu wali? Atau dalam bahasa lain apakah jenengan pernah tahu karamah beliau? Ucap Kholili Kolil yang bertanya pada Kiai Anang. Kiai Anang pun menoleh dan menjawab, Iya, beliau wali, kata Kiai Anang. Waktu itu saya mendampingi Gus Dur pada sebuah acara di Sumeneb. Saat selesai acara, saya berjalan di samping Gus Dur yang hendak menuju mobil, ucap Kiai Anang. Gus Dur yang saat itu sedang berada di tengah pengawalan banser dan kerumunan orang yang banyak, tiba-tiba saja berbisik kepada Kiai Anang. Tolong beri jalan, ada wanita ingin bersalaman dengan saya, terang Kiai Anang sambil menirukan ucapan Gus Dur. Tiba-tiba muncul seorang wanita berkonde hitam dengan memakai pakaian hitam adat Jawa. Lalu saya menyuruh banser untuk memberi jalan untuk wanita itu. Saat wanita itu berada di hadapan Gus Dur, spontan Gus Dur menunduk dan bersalaman kepada wanita itu, ucap Kiai Anang. Lalu, wanita itu menghampiri Gus Dur dan bersalaman dengannya. Akan tetapi, setelah itu dia tiba-tiba menghilang. Setelah bersalaman, wanita itu pun menghilang begitu saja di tengah kerumunan. Setelah itu di mobil Gus Dur berkata kepada saya, Gus Anang, sampean tahu siapa wanita yang saya sungkemi tadi. Wanita itu adalah ibu dari Joko Tingkir, ucap Kiai Anang persis seperti dikisahkan Holili Kolil. Kemudian dia melanjutkan ceritanya, seingat saya ada lanjutan ucapan dari Kiai Anang, ujarnya. Kemudian Gus Dur berkata saya tidak sempat soan kepada beliau, maka beliau mendatangi saya ke sini. Holili Kolil mengungkap sebenarnya tidak gampang percaya dengan cerita di luar adat seperti ini. Akan tetapi untuk yang satu ini sangat berbeda. Sedikitnya alasan terpenting yaitu lantaran si pencerita merupakan orang yang menyaksikannya secara langsung, yaitu Pak Desaya tadi, ucap Holili Kolil. Dirinya menerangkan, dalam pelajaran ilmu Tauhid, hal yang dirasakan Gus Dur ini sering disebut karoma atau sesuatu di luar adat. Kenapa dikatakan di luar adat bukan di luar nalar? Sebab tidak ada yang mustahil bagi Allah yang mana segala kuasanya yang terjadi pada diri seorang wali. Melihat kesuhudan dari Gus Dur, garis biologis dan intelektual, kebiasaannya bersiarah sejak kecil, dan juga kecuekannya kepada omongan orang, bukan tidak mungkin bahwa Gus Dur merupakan wali yang mempunyai karama seperti yang dikatakan di atas. Walauhualam bisawab.